Halo guys, aku lagi bersama Oh ini nih ya, ada menu nya ya Jauh juga lumayan, ini memang komplit ini Ini kembar Jasuke itu singkatan dari apa Bu? Cipak, ini singkat Nah ini bosnya nih Apa kan? Tampang juga, tampang timur tengah ini Masya Allah Ini yang dijualnya apa Pak? Kebab, kebab Inisiatornya siapa? Inisiatornya dari masjid Oh dari masjid Kataknya Bu, dunia dana hiram Banyak lagi orang-orang yang mau mengenal tiga darah Jadi jangan mengenal aja, jajan Jajan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Jom Traveling Oke, saya sekarang berada di jalan raya Cisaat Sukabumi ya Tepatnya di Rambai Nah jalan yang lurus ke depan itu menuju ke arah Cisaat Kemudian di sebaliknya Di belakang saya itu arah ke kota Sukabumi ya Nampak di kiri ini ada yang jual pukis Kemudian ada donat Dan di daerah Rambai ini terkenal juga dengan kuliner Oke, kita ambil yang ke sebelah kiri Nah ini masuk ke jalan Pajajaran 1 Ya kalau kita lurus terus ke bawah itu bisa nyambung ke jalur lingkar selatan Ya di sebelah kiri ada roti bakar Bandung Kemudian ada apamat tabak dan juga yomat Oke, kita gerak terus ke bawah ya Yang akan kita tuju ini namanya tempat kuliner tiga darah Ya dan ini salah satu tempat yang paling dikenal ya untuk di area sini khususnya ya Karena menyajikan berbagai jajanan-jajanan kekinian dan murah meriah Oke, kita lanjut ya Ya Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat kuliner tiga darah Ya dan ini salah satu tempat kuliner yang paling hits ya Untuk di sekitaran Cisaat Sukabumi Jom kita lihat ada makanan apa aja ya yang didual di tiga darah ini Nah kita lihat dari yang pertama ini satu nih ya Oh ini tahu, tahu baso ya Oh itu basonya baso Basonya baso apa Pak di dalamnya? Ayam Baso ayam Satunya berapa itu Pak? 5400 Oh seri, seri, ah? 5400 5400 Sekarang emang lagi ngetrend ya 5400 ya Hahaha Nah ini bakso ya tahu baso goreng Raws pisang Oh ya Oh raws pisang Nah ini nih Nah ya Oke Oh ini bisa ini juga nih Bisa pesan PAWA nih Bisa pesan PAWA nih Nah yang mau pesan PAWA sini ya Ya kita lanjut lagi ini sebelahnya ya Eh kemana tukangnya ini mah gak ada ya? Oh ini Halo Jualan apa aja teh? Jualannya nih Jualannya nih Oh ini nih ya ada menu nya ya Ya Bola-bola coklat Roti kukus bakar Burger Baso ceker Oh Donut kukus Banyak ini Pis cok Pisang coklat Ya pisang coklat Lumer 10.000 Bola-bola coklat 5.000 Wah ini meriah ini Rodanya satu tapi banyak ini Komplet nih Komplet nih Asin manis pedas ada Hehehe Leker pedas Ini kalau yang gini apa nih Yang di bulan-bulan nih Kayak bantal Ini pis cok lumer Oh itu pis cok lumer ya Ini donut kukus Oh ini gona Ya donut kukus Kalau donut kukus udah sering beli Enak banget Coklatnya melimpah Melimpah ya Lumer Coklatnya berarti ya Yang jagoan raciknya ya Hehehe Oke kita lihat yang sebelah lagi ya Nah ini nih Yang bakar-bakar nih Ini apa nih Ini mah makanan orang Jepang Ini nampaknya nih Kita lihat nih Tukangnya seperti orang Jepang gak nih Hehehe Oh iya mirip-mirip Hehehe Campur Oh ini jadi makanan-makanan Jepang ya Isinya apa aja pak Ada Sosis Sama Vip Oh Satu paket gitu berapa pak Satu paket 5 ribu harganya Murah meriah Wow murah meriah enak itu bisa dicoba ya Dengan Kalau sosisnya berapa nih Sosisnya 5 ribu Oh sosisnya ada juga ya Iya 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 Jadi ini serba 5 ribu ya Serba 5 ribu Dengan 5 ribu kita udah bisa makan masakan Jepang Makan enak ya Ini peraciknya nih Bedua ini mah Baduo Baduo Hehehe Oh ada es juga ya pak Ini esnya juga ada Ada Menunya ada nih ya Yang ditakoyaki Sosis bakarnya ada Esnya juga ya Cappuccino Cingcau ya 5 ribu Ini serba 5 ribu Iya Ketempat ini serba 5 ribu Saya udah coba ini enak banget ini Nah ini salah satu pengunjung Dari mana Kang Mangkalaya 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 Iya jauh juga lumayan Iya Ini memang tempat terbaik nih Ya Kering kesini Lumayan Oh Ini Tokoyaki Tokoyaki ya Ya Set lanjut Dilanjut Oke Bu belanja Bu Ini kita lihat yang sebelahnya lagi nih Ada apa nih Nah ibu nih lagi Ada pembeli juga Hehehe Oh ini martabak ya Martabak Martabak mini Emang ada yang martabak besar juga Hehehe 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 Ini cilung Cilung itu apa sih Bu Cilung crispy Cilung itu Cilung itu Aci di gulung Tapi crispy ya Satunya seribu Jadi memang disini banyak makanan Makanan yang disingkat-singkat ya Bu ya Ada cilor Cimin ya Kalau cimin mukanya dari Korea ya Bu Oh itu mah jimin ya Jimin ya Jimin ya Oke oke Hehehe Ini nih Ini nih Halo guys Hehehe 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 Ini yang paling laris disini Ya Enggak semuanya juga laris Ini apa nih Ini apa Ini apa Cimin tuh kan Banyak yang di Ada cimin Banyak Ini bukan Bukan dari Korea ya Cimin bukan ya Bukan Oh Singkatan kan Nah ini nih Lagi proses nih Lagi proses nih Oh 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 Pandai ya Wih Satunya berapa itu Seribu 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 Iya Berarti beli dua juga boleh ya Dua ribu Boleh Hehehe Kalau disana Luar biasa nih Mau berapa aja Ya custom ya Custom berarti kan Ya Nah ini akang-akang nih Emang luar biasa nih Ini Mantap Menunya nih kita lihat Dia disini nih Nah Menunya ya Tuh Memang ini sibuk Paling sibuk ini Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Oke Lanjut ya Laris ya Oh ini ada Liwet bakar Nasi liwet bakar Dan buah jus Dapur Fatih Nah Berat ya Ini makanan berat nih Kalau ada yang pengen cari nasi Disini Ada ayam Ini kayak ayam apa ya Dua ayam bakar Oh ayam bakar Ini yang goreng Tapi warnanya kok beda sih Yang ini kuning Yang ini pakai kecap Yang ini Pakai kuning Ada tahu tempe juga ya Berapa seporsinya Seporsinya Ada yang Rp14.000 Yang Rp15.000 yang pakai ayam apa Paha sama dada yang Rp15.000 Kalau saya Rp14.000 Oh ini ada menu nya ya Disini ya Ada menu nya Nah Kan Ya Jumohnya 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 Beda-beda ya Berbeda-beda Berbeda-beda Untuk harganya ya Tergantung buahnya Oke enak nih Segar Buahs Strawberry ada juga ? rowroll Menu nya ini ini ya ada paket isi empat nilater 15.000 18.000 ya ini ada mie jebel karena tadi saya lihat nih apa nih Nah mie jebel ini apa sih mie jebel ini apa sih Kang Oh jadi ngejebel gitu ya hebat tuh emang unik-unik ya namanya ya coba lihat ya udah wah komplit ini komplit ini ya oke luar biasa ya ini ada alatnya juga tuh alat apa tuh dan ini kokinya nih ah si akangnya nah ini para pengunjung juga dimana nih Kang dari rambai juga rambai juga ya udah jajan apa aja jajan momor adiana motor adiana motor iya kita sering kesini tapi belum pernah lihat yang ini ini baru ini ini teteh kembar ini teteh kembar ya ini apa mochi nah ini makanan Nasukabumi yang benar ya mochi ya ini kembar twinnya twin kenapa enggak namanya twin aja Oh alhamdulillah luar biasa sehari biasa bawa berapa ini kalau lihat apa aja itu teh ini kasih sanya ya dikasih buka-buka dari jam berapa emang jempat jam segini Wow udah udah tinggal ini ya tinggal ngitung cuan aja sekarang Aduh luar biasa ya satu book isi 30 1234 4 kali 320 sesama ini satu lesa 50 Oh alhamdulillah ya satunya 5000 ya enggak dihitung sendiri ya cuannya banyak luar biasa ya oke kita laris mani terus ya teh teteh kembar ya ya nah ini menu nya ini mochi ya tuh mochi nih kalau di Palembang kita kenal dengan apa pempek ini mochi ya ada lagi Cireng Aci digoreng unik-unik namanya ada sempol ayam nah sempol saya nggak tahu nih apa nih ya kita tanya aja sama ibu ini ada ketan bakar coba tanya ibunya yuk Assalamualaikum Bu mau nanyaan nih sempol itu dari Aci sama ayam Oh itu mah bukan singkatannya kalau tadi kan cimin apa isinya karena disempolin ke disempolin ke kayu Oh gitu jadi sempol ayam gitu ya oke yang paling banyak beli itu apa bu anak-anak yang paling disuka apa ibu diantara menu-menu ini jasuke itu singkatan dari apa Bu Oh jagung susu keju oke ya mudah-mudahan lari semuanya Bu ya Oke kita lanjut ke sebelah nih Oh ada juga yang lumpia basa ya ya lumpia basa itu semacam mie goreng ya enggak gitu ya bukan ya Oh coba kita lihat nih Oh pakai toge pakai toge pakai sayuran gitu ya Bu ya waduh ini buny lengkap juga nih ada cimol kalau cimol bukannya tetap beli baju ya baju-baju ya cimol bukannya yang di Bandung Bu Cibadakmol kan bukan ya hahaha dari Aci ya kalau ini makanannya Bu ya ini yang ini apa makanan apa nih bukan yang ini nih ini apa Cipak Oh itu Cipak ini Cimol Oh jadi bedanya apa sih Bu sama adonannya cuman bentuknya Oh bentuknya Aci na Aci itu Aci Itu sebenarnya singkatan Cipak 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 waktu Cipak ya gue aduh Aduh dari Aci ya bahan dasarnya ya Oke adhesive cipak cimo digoreng dulu ya habisnya dikasih Oh enak itu pasti ya Bu ya Yang ini serba 2000an Bu 5.000 Cipak 5.000 Rupiah basah 10.000 Karena dia pakai telur Oke oke yuk kita lihat yang sebelahnya yuk Makasih ya Bu ya Ini nih Oh ini jajan legend nih Martabak telur mini si Abah Oh kan 2001 Nah ini bosnya nih Abah kan Ini berarti martabak telur mini Berarti asin ya Enggak ada yang manis ini berarti asin semua Satunya 2000 Nah ini cetakannya nih Kita cetakannya nih Segede gini Oh untuk 2000 ukuran segede gini lumayan Besar Ya Bu ya Besar Ini baca jalanan dulu ya Pak ya Iya dari Dari tahun 97 Oh di jalanan ini Bapak ini sama ibu berdua berarti Iya Oh Dulu nggak pakai gerobak Dulu nggak pakai gerobak Keliling sekolah Keliling sekolah Berarti Bapak udah berapa tahun jualan yang gini Pak 97 ke 97 ke Banyak Ini luar biasa nih Bapak Masih steady Masih Bapak usia berapa Pak 90 Masya Allah luar biasa ya Allah Masih sehat Ibu 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 75 76 Berarti terpautnya lumayan ya Pak ya Ya mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Jualannya laris terus ya Ini dengan Bapak Abah Abah kalau disini kan Abah ya Bapak Wadang Pak Wadang ya Oke Ya Pak lanjut dulu ya Pak ya Yuk Assalamualaikum 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 Oh ini udah Amini Ini jajanan Oh udah habis Tepoci Oh dia udah pakai ini ya pakai kiris ya Untuk pembayarannya ya Tepoci Taiti ya Tanpa bahan pengawet Ini udah habis nampaknya ya Udah habis Wah luar biasa ya Karena cuaca hari ini kayaknya panas Eh panas ya Panas dari tadi sih panas Nah kita lihat nih Ini apa nih Ini angkringan Oh ini angkringan Oh udah mau habis juga Ini juga udah mau habis ya Alhamdulillah Tinggal sikit-sikit aja ya Aduh Makanya ibunya ini tinggal Tinggal ini aja Hitung-hitung cuan aja Tinggal santai ya Nah lalu tuh Ya teh diborong aja teh Pengen cepet pulang katanya teh Diborong ya teh Oke ya Jadi setelah dipilih Nah kemudian Nah kemudian digoreng Ini ada sambelnya nih Ada sambelnya Coba kita lihat Sambelnya ini napanya yang mantep nih Ini yang gak pake cowet Sekarang mah dikit Sambelnya Iya iya Kalau dulu kan diulek-ulek ya bu ya Iya ada bu di bawah Oh Maksudnya kan Bisa dikit gak udah Iya udah Iya iya Nah itu digoreng Tuh kan Nah ini enak nih ya Ini kan suka beli bisa coba juga Iya 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 Oke Ini yang di sebelah kanan kita apa nih Kita ketibur tengah dulu nih Wah Ini emang ketampangan Ketampang juga ketambang ketibur tengah ini Masya Allah Iya Masya Allah Ini yang dijualnya apa pak Kebap pak Ada kebap yang Kebap ya Kebap yang roti Oh bahan dasarnya ini ya Dari ayam ya Apa dah Ayam daging ayam Oh kan Ini bukan francais Oh ini racikan sendiri ya Oh Terjadi Manjikannya Orang Arab juga Oh Jadi Dulu Oh bener Dulu kerja disana Tidak Tidak di Arab sih Di Brunei Oh di Brunei Brunei Oh Masjikan orang Arab Alhamdulillah ya Jadi Bisa ya ininya ya Ngeracik sendiri Alhamdulillah Hmm Karena rata-rata kalau yang Jual-jual yang gini Memang banyaknya yang franchise ya Lebih bapak ini sendiri ya Lebih mudah Kalau yang franchise lebih mudah Cuma lihat Jadi bisa lah insya Allah Hmm Berarti pakai rotinya juga bikin sendiri Bikin sendiri Oh Jadi bapak ini rotinya pun bikin sendiri Kita lihat coba ya Penampakan rotinya nih Oh Ini rotinya bikin sendiri Lembut sepertinya ya Kelihatannya ya Wah Alhamdulillah Masjallah Jadi selain ini ada roti John juga ya Kalau yang saya tahu Oh iya Kalau yang saya tahu roti John itu roti yang panjang itu kan Pak Yang kayak roti Perancis gitu ya Yang panjang Nah disini rata-rata jualnya mahal Pak Yang panjang itu 35 ribu Saya jual 10 ribu Yang pendek saja Oh iya iya Menyesuaikan lah Eee Orang si zaman sekarang Iya betul Roti John Roti John ya Enak ya Pak Singapura banyak loh Roti John Iya Singapura kan Iya Masjid Sultan ya Pak ya Nah Ini Malisya nih bapak nih Apal nih kan Kita lihat coba ini apa merk ini Oh ini kedai namanya kebab dan roti John Baba Janggut Ya sesuai lah Kita lihat bapaknya tadi berjanggut juga ya Ini Dengan siapa Mbak Pak Yadi Pak Yadi Oke Pak Yadi Dilanjut ya mudah-mudahan Laris manis Kalau di Malaysia pakai wortel Oh Karena saya disini 4 hari Pakai wortel Pakai wortel Kalau ini mah pakai Ini dulu pakai tomat Cuma kalau tomat kan berair Iya Jadi takutnya kalau dibesokin jadi Takut basi ya Basi Oke Lebih enak oke Betul ya Kalau di Sukabumi sudah terkenal Di Kodim Di Secapa Di Alhazhar Berarti pionir ini bapak nih Kebabnya Kebabnya luar biasa Berarti sudah terkenal disini ya Jadi teman-teman yang sekitaran Yang ada di Cisaat Sukabumi Atau teman-teman yang dari luar daerah Yang pas kebetulan Mampir ke Sukabumi disini Kesini tiga darah ya Ini ada kebab juga Ada kebab Pak Yadi ini Sudah legend nih ini kalau disini ya Pak oke Pak Assalamualaikum Dan ini tahu pedas Ranjau Wah yang namanya Ranjau Trap ya berarti di dalamnya ada sesuatu Wah kita lihat ya Ada apa ya Ini harga satunya 3.500 Kita tanya sama yang Punyanya sama bosnya nih Pak Ranjau nya ini apa sih Ada Ranjau-Ranjau gitu ya Ada Ranjau ini Pak Pedas Cabai ya Oh cabai ya Mungkin ada ya cabai belegeran ya Bahasa Sundanya itu ya Di dalamnya Lemut Sama pakai tumisan gitu Oh oke oke Ini tahunya besar-besar Pak ya Iya Jadi ini yang rasa apa tadi Ayam Cornet Cornet Sosis ya Di antara tiga ini yang paling Favorit Orang-orang beli Rasa ayam Rasa ayam ya Karena memang udah familiar ya Kalau ayamnya Pak ini tahunya Bikin sendiri apa gimana Soalnya di pasar itu gak ada yang besar Kiriman 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 ya Oh oke Gak ada lipapiknya udah Khusus buat kiriman Iya Iya Wah Kalau sayurannya apa isinya Wartel Khol sama wortel Wartel ya Oke oke Ini udah selesai goreng Udah selesai ini Udah selesai goreng tinggal jual-jual aja Bisa juga kan Beli Oh diborong Oke Pak makasih Pak Ya assalamualaikum Pak Kalau di sebelah nih Abang nih Hehehe Lagi Ngeliter-liter minyak Hehehe Jadi ya dekat tiga darah ini Ada juga kedai ini Cumpuk-cumpuk lengkap ya Sembako ya Nah di seberangnya ada Yomar Ya jadi beginilah suasananya temen-temen ya di daerah tiga darah ini ya rame Tiap malemnya itu Jadi Recomended banget untuk tempat kuliner disini Setelah kita keliling ke beberapa Eh ke Kayaknya hampir semua ya hampir semua setannya Tadi kita udah kelilingin Hehehe Ya kita temuin Kayaknya ada petugas Eh sorry bukan petugas apa namanya Panitia ya Panitia kita tanya-tanya sedikit ya ke panitianya Oke kita sudah jumpa nih dengan panitianya yang ada disini ya Kita tanya-tanya sedikit Kang Putan namanya saya Rizky Pak Rizky ya Pak Rizky Kang Rizky Oh Kang Rizky Om boleh Om boleh ya Om boleh Oke Kang Rizky masih muda Kang Rizky masih muda Kang Rizky masih muda Kang Rizky masih muda ya Ini tempatnya bagus ya Kalau saya lihat tadi dari atas ke bawah gitu ya Untuk tiga darah ya Iya Tiga darah Ini para penjualnya emang orang-orang disini semua atau gimana? Kebanyakan emang dari sini semuanya Dari sini ya Dari sini ya Mengkutuskan orang-orang setangkat dulu Oh iya Warga Rambai Warga Rambai ya Iya warga Rambai Ini mulainya dari kapan sih? Kang Rizky ada kuliner ini Mulai itu 2021 kalau nggak salah ya 2021 2021 Oh berarti jalan tiga tahun ya? Tiga tahun ya Tiga tahun ya Tiga tahun kebila Tiga keempat Inisiatornya siapa? Inisiatornya dari Dari masjid sih Oh dari masjid Oh luar biasa ya Dari lingkungan masjid dulu ya Waktu kan Covid Jadi Banyakan orang ganggu Terus ada yang bekerja Ada yang nggak gitu kan Jadi inisiatif dari masjid itu Digerakin gitu ya Digerakin Punya inisiatif buat WMKM Dirambai Alhamdulillah luar biasa ya Berarti memang Apa Inisiatornya Bagus banget ya Iya Terus saya denger-dengar katanya Setiap Penjual Yang ada di sini tuh Wajib Eh bukan wajib pak Di bekalin Sama ilmu Mu'amalahnya gitu Alhamdulillah juga Di sini Kalau Hari Sabtu juga ya Sabtu pagi ya Sabtu Sabtu subuh Dari Pertama jualan Dari mulai jualan Sampai sekarang Masih Berjalan Ngaji Ngaji subuh gitu Wajib hadir Wajib hadir ya Wajib hadir ya Jadi biar halal Untuk yibah ya Mengingkatkan ilmu Dunia dan akhirat Nah itu Luar biasa Kang Ricky ini udah Nempel ini luar biasa ya Ini Bisnisnya juga bagus Dain juga bisa ini Dari tahun Mudah-mudahan Amin Dari tahun berapa itu? 2021 Ya Kalau 2021 Seawal Akhir lah Akhir ya 2020 gitu Akhir ya Terus Terus kalau kayak Kan Tiga tahun nih Berarti kan udah melewati Bulan puasa ya Ya Itu Kenaikan offsetnya gimana tuh? Kalau untuk Bulan puasa Dari bulan puasa Sampai Lebaran Itu Grafiknya emang Bigih banget Lesat banget gitu bang Ya Mudah-mudahan Selain bulan puasa juga Meledak terus ya Amin Setiap harinya Ramai terus Amin Amin ya Kayak jualan banyak Ya Belinya banyak Ya mudah-mudahan temen-temen yang Khususnya sekitaran yang Cisaat Sukabumi Dan temen-temen yang Ada dari luar Terus melintas ke sini Bisa juga Mengenal ini ya Tiga Dara Ya kan? Lebih banyak lagi Orang-orang yang Mau mengenal Tiga Dara Jadi jangan mengenal aja Jajan Jajan Oke Kang Riki satu lagi ini Jadi harapan Kang Riki selaku panit ya Untuk Tiga Dara ini Kedepannya apa nih? Untuk kedepannya paling Lebih konsisten lagi jualannya UMKM nya lebih ditingkatkan lagi Lebih banyak Varian menu nya juga Dari penjualnya Terus biar banyak Yang konsumen datang ya Amin Karena kalau saya lihat Tadi saya keliling Memang dari sisi harga Mereka pun menawarkan Tidak mahal ya Bisa ada yang dua ribu Ada yang seribu Ada yang lima ribu Jadi masih dijangkau Dan masakannya enak-enak Alhamdulillah Terima kasih Kang Riki ya Mudah-mudahan Ini Tiga Dara Dan Para Apa namanya Penjual Penjual semuanya juga makmur ya Lebih makmur lagi ya Apalagi Berkah Ini mah didukung dengan Ilmu-ilmu mahal-mala Yang dari masjid Masjid ini apa namanya Masjid Jami Nurul Huda Ya oke Masjid Jami Nurul Huda di Kampung Rampai Oke Kang Riki Terima kasih ya Sama-sama Ya Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Yang ini Ini Salah satu produk yang ada yang di Dari 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 Tiga Dara donat pupus lumer wah ini enaknya coklatnya lumer banget ya oke jom kita makan yuk ini ada di tiga darah di kedainya Mama Kiki ya aja kita coba ya sama yang Teyanti dan akang-akang yang lain juga ya enak daya ya ya